Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke kelas Tufal ITP Jadi kita sudah masuk ke materi keempat Jadi tentunya sudah 3 materi yang kita pelajari Nah kita review dulu ya 3 materi yang sudah kita pelajari Jadi di mission 1, di materi pertama Itu kita bahas tentang prinsip bahwa dalam setiap kalimat Itu harus ada subject dan harus ada verb Jadi kadang di pilihan ganda itu yang dihilangkan subjectnya Ataupun verbnya di soal Tufal itu Nah di mission kedua dan ketiga Itu kita pelajari 2 pengecoh subject Objek dan apositif Mereka, ini kedua ya Menjadi pengecoh karena modelnya itu juga noun Sama dengan subject Makanya kadang sulit bagi siswa untuk membedakan Yang mana subject noun, yang mana noun Yang berfungsi sebagai objek ataupun apositif Yang bukan subject ya Dan itu sudah dipelajari sebelumnya ya Nah sekarang kita masuk ke materi mission 4 Yaitu pengecoh verb Jadi untuk mission 4 materi keempat dan materi kelima Kita akan pelajari 2 pengecoh verb Jadi sama dengan mission 2, 3 2 pengecoh subject Dan sekarang kita masuk ke pengecoh verb Yaitu verb ing dan verb 3 Nah objek dan apositif ini noun Tapi bukan tidak dianggap sebagai subject dalam kalimat Nah mirip dengan kasusnya verb ing dengan verb 3 Verb ing dan verb 3 itu namanya verb ya Tapi sebenarnya tidak dianggap sebagai main verb ya Kata-kata utama yang bisa berdiri sendiri dalam tufel Nah itu yang kita akan pelajari ya Untuk kali ini kita cukup bahas dulu verb ing ya Di materi ke depan kita akan bahas verb 3 ya Nah verb ing itu ini ya Kasusnya misalkan contoh yang dalam kalimat dalam suara tufel The doctor examining the patient is my son Nah kita sudah pelajari bahwa To be itu adalah verb ya Berarti subjectnya sudah ada The doctor sebagai subjectnya Jadi verbnya adalah is Subjectnya adalah the doctor Nah kalau misalkan kita tidak tahu bahwa examine verb ing itu bukan verb Mungkin kita anggap oh double verb 2 verb Tanpa ada konektor Berarti salah padahal examine ini bukan verb ya Nah nanti kita akan pelajari apa dia fungsinya disini ya Itu yang kita akan pelajari hari ini Nah kedua The student learning tufel ini salah Karena ingat bahwa learning ini bukan verb ya Bukan verb Bukan verb Jadi dalam tufel dalam soal ini Dalam kalimat ini itu tidak ada verbnya Kalau kalimat tidak ada verbnya Pasti salah ya Itu yang akan kita pelajari Karena beberapa salah Cara membenarkan ini Kemudian apa jenis ini ya Nah itu yang kita pelajari ya Nah Sekarang itu jenis verb ing itu Sebenarnya ada tiga fungsi ya Ada tiga fungsi utama yang umum Yang cukup kita ketahui untuk Kelas tufel Yaitu pertama part of a verb Jadi bagian dari verb itu sendiri Makanya kita istilahkan Verb ing ya Jadi bagian dari verb Kedua Sebagai adjective Jadi dia menjelaskan noun Adjective kan menjelaskan noun ya Itu fungsinya adjective Kemudian jerang Itu verb ing Noun Sorry Verb yang dijadikan noun Atau ditambahkan ing ya Kita pelajari satu-satu Misalkan Part of a verb The students are learning tufel at a dimmer Kita tahu bahwa To be itu adalah verb ya Nah Tetapi Ini bisa dijadikan sebagai satu bagian Jadi verb ing Ketemu dengan to be Dia akan menjadi satu bagian verb ya Ini jadi satu bagian verb ya Mereka kita istilahkan Part of a verb Bagian dari verb itu sendiri ya Walaupun sebenarnya intinya adalah Itu yang menjadi verb inti ya Nah kemudian yang kedua I am meeting my supervisor this Monday Saya akan bertemu dengan supervisor saya Senin ini ya Nah kita lihat Meeting ini bukan verb utama Tetapi karena ada M nya Maka dia bisa dijadikan satu bagian Jadi verb nya adalah Meeting Ini yang umum ya Yang kita jari selama ini Jadi Verb ing itu bisa jadi Bagian dari verb Main verb setelahnya Kata kerja utama Itu kalau dia Rumusnya B plus verb ing Jadi Harus ada B di depannya Baru dia bisa dianggap sebagai verb Kalau tidak ada B nya Ini dia akan menjadi adjective Kita pelajar nantinya B yang dimaksud disini adalah Is Are Was Where Again Ini kan dasar Jadi saya tidak jelaskan ya Perbedaan masing-masing ini Kalau ada yang Belum tahu perbedaannya Silahkan google ya Silahkan cari di youtube Bayang pasti ya Nah Sekarang bagian dari Adjective Dia Verb ing itu dianggap Adjective Ketika tidak ada B nya Kalau ada B nya Dia pasti verb ing Kalau tidak ada B Adjective Again Saya ulang satu kali Kalau ada B di depan verb ing Maka dia dianggap sebagai verb Kalau tidak ada B nya Maka dia dianggap sebagai adjective Contoh The students Currently studying At a deep mouth Are highly motivated Verb nya adalah Are Ya Atau mungkin bisa disatukan dengan ini Ya Oke Pokoknya intinya Are Sebagai main verb Nah Apa gunanya Ini kan currently Ini satu bagian semua ya Currently studying Yang saat ini Currently yang saat ini Belajar Belajar di Adjective Currently studying Ini sebagai adjective Ini sebagai adjective Yang menjelaskan student Student Yang mana dimaksud Student yang saat ini Belajar di Edinburgh itu Memiliki motivasi yang Sangat tinggi ya Jadi kalau verb ing Itu Tidak ada B depannya Maka dia dianggap sebagai adjective Ya bukan verb It's not a verb Ya Oke next The dog Barking outside Belongs to our neighbor Kita tahu bahwa Belongs Ini sebagai verb Ya Ini sebagai verb Nah barking outside Bukan verb Karena tidak ada B Di depannya Berarti barking outside Ini adalah Adjective Ya Adjective Yang menjelaskan The dog The dog yang mana Yang kamu Sedang bahas ini Adalah The dog Yang sedang Barking Yang sedang menggonggong Di luar Itu ya Jadi Examining the patient Adalah Adjective Ya Kalau dalam konteks ini Learning to fill Cara membenarkannya Ya Kita tinggal butuh verb Berarti The student is Jadi verbnya adalah Is learning to fill Ya Jadi kelompok ini Sudah benar Ya Karena sudah ada verbnya Is learning Nah sekarang Jiran Nah Untuk jiran Ini akan ada materi Tersendiri Dia materi tambahan Nanti di ujung-ujung Yang di ujung materi Setelah semua kelas Yang sesuai silapus Itu selesai Kita akan masuk Di jiran Ini materi terakhir Jiran ini Sebenarnya Kata kerja Yang dinahunkan Ya Saya tidak bisa Jelaskan Lebih jauh ya Karena akan mengambil Waktu bukan ini Inti kita ya Nah jadi jiran Itu adalah Ini ya Misalkan Swimming is my hobby Swimming is my hobby Kemudian I enjoy learning Jiran Kita mulai dengan verb lainnya Ada aturan ini ya Jadi ini Jiran To infinity Versus jiran Nanti akan ada materi ya Jadi jangan Dimasuk ke situ Tapi videonya sebenarnya Sudah siap ya Materinya sudah siap So let's leave it there Sekarang kita akan Masuk Ke contoh soal Oke Sekarang kita masuk Ke contoh soal ya Nah kita review dulu sedikit Perhatikan Perbedaannya ya The man talking to his friend Is my friend Kita lihat disini Talking to Ini sebagai adjective ya Karena tidak ada to be nya Maka dia dianggap sebagai Verping yang berfungsi adjective Menjelaskan the man Ya Nah kalau ini Is talking Ini sebagai verb ya Part of verb Karena ada to be di depannya ya Jadi ini satu bagian Biasa kita istilahkan verb phrase ya Maka di Literatur grammar Terutama orang Indonesia Biasa jelaskan ini sebagai verb phrase ya Itu istilahnya ya Nah sekarang kita masuk ke Contoh soal Nombuan Ini ya The child Bla 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 Playing in the yard Is my son Ya ingat Cara mengidentifikasi kalimat Tinggal cari verbnya dulu ya Kita dapatkan Is sebagai verb Kemudian cari subjectnya Kita dapatkan The child Sebagai subject Itu berarti Kalimat ini sudah lengkap ya Kita tidak butuh lagi subject Ataupun verb ya Nah kita lihat di pilihan Now ini Bisa jadi Karena cuma keterangan Keterangan itu kan tambahan saja ya Adverb Tambahan Tidak mengganggu subject Tidak mengganggu verb Kalau bravo Ini tidak bisa Karena Akan double verbnya ya Is playing Is my son Double verb Dan tidak ada konektor Itu pasti salah Ingat double verb Tidak ada konektor Pasti salah ya He Kita sudah punya subject Ingat Kalau dua subject mau ketemu Double subject Tanpa ada konektor Itu salah Ingat ya Double subject Tanpa ada konektor Itu salah ya Dua subject Tanpa ada konektor Salah Oke Nah Was Again Sama dengan Is kasusnya Juga verb Berarti Yang The possible Answer Is Alphaya Now Jadi keterangan ya The child The child now Playing in the yard Jadi now playing in the yard Sebagai adjective Menjelaskan Siapa yang bermain di yard Di taman Adalah The child Ya So That's it Now True or false questions Ya Minnesota was planning to join the union In 1858 Became the 32nd state Nah Di kalimat kita dapatkan bahawa Oh Became Ini sebagai verb Ya Sebagai verb Dan kita dapatkan ternyata ada was lagi ya Was planning Ada was kan Berarti double verb Ya double verb Berarti kalimat ini kalimat Salah Karena double verb Ya bos Dengan became Caranya untuk membenarkan Salah satu yang harus hilang Dari segi makna Ini yang harus di Hilangkan Sehingga Planning ini menjelaskan Minnesota Planning to join Siapa yang planning to join Adalah Minnesota Ya Nama kota ya So Minnesota Planning to join the union In 1858 Became the 32nd state Ya it's a state Okay Next The institution Carrying out A study on a biological issue To get an award Nah ingat Dalam kalimat Kita harus pastikan Subject dan verb Nah setelah kita baca Carrying out Ini kan bukan Bukan verb ya Karena kan tidak ada to be Berarti bukan verb ya A study on a biological issue To get an award Ah Tidak ada verbnya Berarti kalimat ini Pasti Salah Ya kalimat ini pasti salah Karena tidak ada verbnya Yang ada hanya Subject Ya Mungkin ada yang bertanya Kak To get itu bukan verb ya Nah Dalam tuvel To get ini Jangan pernah dianggap verb Ya sebenarnya dalam literatur grammar Itu pun kita anggap Dia sebagai sebenarnya Sebagai objek ya Ingat saja Dalam tuvel To get itu To plus verb Yang kita setelahkan To infinitif Anggap saja itu bukan verb Anggap saja bukan verb ya Walaupun sebenarnya Istilahnya dia verb Tapi dalam tuvel Ingat saja dia Anggap saja dalam tuvel ya Walaupun sebenarnya dalam literatur grammar Tidak penting sebenarnya Sebagai tambahan saja Yang sampai ada yang pusing Bahwa to get itu Dia dianggap sebagai objek saja Dalam literatur grammar ya Oke Berarti dalam kalimat ini Kembali tenti Tidak ada verbnya Cara membenarkannya Mungkin bisa kita tambahkan Is Is carrying out Tadi sedang melakukan penelitian ya Sedang melakukan penelitian ya Caring out Tadi ya Jadi verbnya adalah Is Atau bagian dari carrying Sebagai verb phrase Nah next The student finishing his master's degree With a high distinction received and a prize Kita dapatkan bahwa verbnya adalah received Dan subjectnya adalah The student berarti satu subject Satu verb Ah finishing ini ya Ini segis master's degree Ini cuma Adjective Berarti kalimat ini Kalimat Benar ya Tidak mengganggu Kalimat ya Jadi kita dapatkan subject Verb Kemudian adjective Adjective ini menjelaskan The student Student yang mana Sedang dibahas Student yang Sedang menyelesaikan Master's degree Dengan Score High distinction Last one The students are protesting Against university Increases Ya Istilahnya kenaikan Biaya kampus ya BSPP lah mungkin Oke Nah kita dapatkan adalah Verbnya Are protesting Berarti sudah ada verb Kemudian kita lihat Subjectnya The student Subject satu Verb satu Sesuai prinsip So there is no problem So I think that's all I think Jadi Ingat Verb ini itu Tidak selamanya Dia dianggap verb Kadang dia dianggap adjective Kadang dia dianggap Sebagai jiran Yang ada materinya Tersendiri nanti Dan Kadang juga dianggap Sebagai bagian dari Verb ya Tapi harus ada To be nya ya Baru dia dianggap Sebagai bagian verb Makanya Membentuklah Tidak istilah Karena istilah grammar nya Tidak wajib Sebenarnya dia tahu ya Istilahnya verb phrase So that's all Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh